Kembali di Kompas Petang, Saudara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan tambahan ruang isolasi bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Saat ini kapasitas ruang isolasi tambahan yang disiapkan di sejumlah hotel sudah hampir terisi penuh. Makin tingginya kasus terkonfirmasi COVID-19 di Ibu Kota Jakarta dari waktu ke waktu berimbas pada makin tipisnya ketersediaan ruang rawat bagi pasien terdampak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hingga kini keterisian ruang isolasi sudah 90% lebih di lima hotel yang tersedia. Dengan kondisi seperti ini Riza berharap ada bantuan dari pemerintah pusat demi menambah jumlah tempat penginapan sebagai lokasi isolasi terkendali. Dalam pertemuan dengan pemerintah Provinsi DKI, sejumlah pengelola hotel mengatakan kapasitas ruang untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 sudah terisi penuh. Sebagian bahkan ada yang masuk daftar tunggu untuk bisa menempati ruang isolasi mandiri di sejumlah hotel. Terima kasih. Ya ada waiting list, jadi hari ini 100% jadi kita harus tambah lagi. Ya tergantung kita kan berdasarkan pasien, ya rata-rata bisa masuk 1-2 hari biasanya. Saat ini berdasarkan keterangan wagup DKI Jakarta Ahmad Riza Patria keterisian di rumah sakit bagi pasien COVID-19 sebagai berikut. Untuk ketersediaan tempat tidur di ruang rawat mencapai 86% sedangkan di ruang ICU mencapai 84%. Kita lihat data hari ini saudara kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 13.695 kasus. Dengan begitu total kasus positif COVID-19 mencapai 1.037.993. Sementara itu pasien sembuh bertambah 10.792. Dengan demikian total pasien sembuh menjadi 842.122 orang. Namun jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 justru meningkat. Dalam 24 jam terakhir ada 476 pasien COVID-19 meninggal dunia. Dengan begitu total ada 29.331 orang meninggal akibat COVID-19 di Indonesia. Untuk mengantisipasi ruang perawatan di rumah sakit yang semakin penuh seiring bertambahnya jumlah pasien COVID-19 di Jakarta kita tanyakan langsung bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore Assalamualaikum Pak Riza. Selamat sore Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Wr. Wb. Pak Riza, saya ingin tahu dulu data terbaru jumlah keterisian rumah sakit, ruang isolasi maupun ICU di Jakarta seperti apa hingga sore ini? Jadi hingga sore ini data saat ini kami memiliki tempat tidur sejumlah 8.026. Yang sebelumnya 6.663 jadi ada penambahan. Dan terpakai saat ini 6.712 itu artinya 84 persen ya. Yang sebelumnya 86 sudah turun 84 persen. Ruang ICU sendiri saat ini ada 1.105. Ada penambahan dari jumlah sebelumnya 907. Dan yang terpakai sebanyak 928 atau sama dengan 84 persen. Jadi sama-sama 84 antara tempat tidur dan ruang ICU. Begitu juga hotel yang bantuan dari pemerintah pusat itu rata-rata sudah di atas 90 persen terisi. Bahkan ada yang sudah mencapai 100 persen. Bahkan ada yang whiting list. Jadi kurang lebih seperti itu datanya. Untuk itu yang kami lakukan. Pertama kami meminta kepada pemerintah kemarin bertemu dengan Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno. Untuk dapat meningkatkan penambahan kapasitas daripada hotel dalam rangka. Untuk tempat isolasi mandiri. Juga bersama Ketua MPHRI, Pak Hariadis Kamdani. Alhamdulillah Pak Menteri akan mendukung peningkatan penambahan hotel sebagai ruang isolasi mandiri. Yang tujuannya adalah membantu percepatan penanganan agar pasien COVID tidak bercampur dengan keluarga atau masyarakat lainnya. Sehingga bisa diisolasi mandiri terkendali di hotel-hotel yang ditunjuk nanti. Ada penambahan yang selama ini jumlahnya ada 17, 12 untuk tenaga kesehatan, dan 5 untuk OTG. Kedepan mudah-mudahan akan ditambah. Dan Alhamdulillah yang sebelumnya dibiaya oleh Kemenekrab. Sementara ini bantuan dari BNPB. Dan mudah-mudahan ke depan sedang diatur oleh Pak Menteri. Akan dibiaya oleh Kementerian Para Wisata. Yang kedua, terkait pelayanan rumah sakit juga kami terus akan meningkatkan pelayanan rumah sakit, jumlahnya, tempat tidurnya, ruang ICU, dan sebagainya. Dan yang ketiga juga perlu kami sampaikan bahwa kemarin kami berkomunikasi dengan Pak Mengko, Pak Muhajir, menyampaikan Pak Muhajir memberikan arahan pentingnya meningkatkan testing di Jakarta. Dan Alhamdulillah kami sudah mencapai 43 persen testing, atau sama dengan 13 kali dari standar WHO. Itu diminta untuk terus ditingkatkan dan dipertahankan. Juga Pak Menko meminta agar Jakarta melalui saya disampaikan, agar juga menyiapkan alternatif tempat-tempat lain, di samping peningkatan rumah sakit dan hotel. Insya Allah kami sampaikan, di DKI Jakarta banyak sekali tempat-tempat Wisma yang sudah kami siapkan, dan Pusdiklat pendidikan latihan juga bisa dimanfaatkan. Yang ketiga kami juga menyampaikan, sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur sebelumnya, agar pemerintah pusat dapat membantu, mengkodinir daripada keseragaman kebijakan, Alhamdulillah sudah terkait produsasinya sama Jawa dan Bali, tidak hanya Jakarta dan Botabek, juga substansi PSPB atau PPKM-nya, tapi juga kami minta agar Botabek ya, Botabek mendapat dukungan lebih baik lagi dari pemerintah pusat, terkait peningkatan fasilitas pelayanan. Karena memang selama ini kami Pemprov, terus memberikan bantuan dan pelayanan, terhadap pasien COVID, itu jumlahnya yang dari non-Jakarta mencapai 24, bahkan sampai 28, 30 persen. Mudah-mudahan ke depan, dengan dukungan pemerintah pusat bagi Botabek, Bogor, Tanggerang, Depok, dan Bekasi, dengan peningkatan ruang isolasi, juga kemarin kami sampaikan Pak Menteri, Pak Sandi, juga Pak Menkes, mudah-mudahan ada penambahan pasir kesehatan dan sebagainya, mudah-mudahan warga di non-Jakarta akan lebih dekat mendapatkan pelayanan. Dan kami selama ini terus memberikan pelayanan, dan tidak pernah membedakan siapapun, warga Jakarta maupun non-Jakarta, kami layani sebaik-baiknya. Jadi, kalau tadi dari penjelasannya Pak Wagup, dari semuanya soal ketersediaan ruangan di rumah sakit, juga hotel, penambahan hotel, dan juga koordinasi lainnya, ini sudah bersama-sama ya, antara Pemprov DKI bersama dengan pemerintah pusat, begitu ya Pak Riza ya? Ya, selama ini memang koordinasi kami sangat baik, tidak hanya antara Pemprov, dengan daerah-daerah sekitar, dengan Jawa Barat, Kang Emil, dengan Pak Wahidin di Banten, dengan para bupati, wali kota di sekitar Jakarta, sudah sangat baik, koordinasi tidak hanya di tingkat pimpinan, tapi di tingkat binas atau teknis, juga terjadi koordinasi yang baik. Dan Alhamdulillah juga, dengan pemerintah pusat juga terus, ada rapat di internal kami, dengan Perkopinda, dengan internal, dengan para pakar ahli, dengan Satgas, dengan Pak Doni juga, hari-hari kami komunikasi, bahkan rapat-rapat dengan Pak Menko, bahkan tidak jarang juga kami rapat langsung dengan Bapak Presiden, dan lain sebagainya. Prinsipnya pemerintah pusat memberi perhatian yang luar biasa, dan kami juga memberikan dukungan yang luar biasa, berbagai konsep, strategi, dan regulasi kami susun, dalam rangka pencegahan dan penanganan. Alhamdulillah, sejauh ini sekalipun memang, peningkatan penyebarannya masih tinggi, tapi alhamdulillah sampai hari ini masih terganggali. Namun demikian, betapapun regulasi yang baik, yang kami sempurnakan terus, aparat yang kami hadirkan sebanyak mungkin, dan beratnya sanksi kami kenakan, ternyata kontribusi ketiga itu hanya 20% terhadap keberhasilan kita, mencegah memutus batalan pencebaran. Ternyata 80% menurut para pakar-pakar ini, terletak pada kepatuhan dan disiplin masyarakat. Jadi sekali lagi, mohon kepada seluruh warga Jakarta, untuk terus meningkatkan disiplin, protokol kesehatan, dan protokol COVID. Itulah yang penting yang harus kita kedepankan ke depan, betapapun cepatnya siapnya kami, pemerintah pusat maupun pemerintah DKI tentu, penyebaran COVID tidak kalah cepat. Untuk itu kita harus mengeram, salah satunya dengan cara masyarakat harus patuh, taat dan disiplin, melaksanakan 3M atau protokol kesehatan. Oke, nah Pak Rizia saya mau bahas satu-satu soal tadi, setelah bertemu dengan Mas Menteri, Menparekraf, Mas Andi, berapa memang target hitung-hitungan sementaranya dari Pemprov DKI tambahan hotel yang dibutuhkan? Karena sekarang kan sudah ada bahkan hotel yang okupansinya 100%, ada yang harus waiting list, secara umum sudah lebih dari 90%. Jadi itu hitungan sementaranya berapa hotel yang dibutuhkan untuk tambahan isoman ini? Jadi yang sudah disiapkan oleh PHRI, karena ini menjadi kewenangan PHRI untuk melakukan, menyiapkan hotel, memberikan pelayanan SDM dan sebagainya, itu sudah siap 17 hotel ya, nanti secara bertahap, tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Berapa hotel yang memang dibutuhkan, dan berapa yang disetujui, dan berapa anggaran yang ada. Tentu semuanya komitmen, politik will sudah baik dari pemerintah pusat, tapi secara teksis kan tentu harus kami atur dengan baik administrasinya, pembiayaannya, anggaran, dan sebagainya. Ini kan semua membutuhkan biaya dan anggaran, tentu mekanisme prosedur SOP harus dilalui dengan baik. Prinsipnya kami, pemerintah, apakah pemerintah provinsi, dan tentu juga pemerintah pusat, akan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga, termasuk warga Jakarta tentunya, termasuk kebutuhan hotel, bagi isolasi mandiri, dan selama ini juga kami memberi kesempatan bagi warga Jakarta yang terkena COVID-19, yang OTG, tanpa gejala, itu dimungkinkan, dilakukan isolasi mandiri, di rumah masing-masing, atau di tempat masing-masing, sejauh memenuhi persyaratan yang kita tentukan. Nah, kalau dibutuhkan semakin banyak lagi fasilitas kesehatan, artinya tenaga kesehatannya pun harus dipastikan mencukupi. Sejauh ini seperti apa di Pemprov DKI melihatnya? Apakah sudah cukup atau masih kurang sebenarnya, Pak Riza? Ya, betul ya. Jadi memang sesuai dengan peningkatan jumlah pasien, tentu semuanya harus ditingkatkan. Rumah sakit kami tingkatkan, laboratorium kami tingkatkan, ruang tempat tidur, ruang isolasi, ruang ICU kami tingkatkan, bahkan tempat pemakaman juga kami tingkatkan, termasuk diantaranya kebutuhan APD bagi petugas, masker, obat-obatan, vitamin, semuanya tentu harus kita tingkatkan, sesuai dengan peningkatan jumlah pasien, yang proporsional tentunya, dan termasuk juga tenaga kesehatan, itu yang utama. Tentu ini menjadi kewenangan dari Kementerian Kesehatan, terus kami koordinasikan, terakhir beberapa minggu kami juga sudah mengajukan kebutuhan tidak kurang dari 2.776 tenaga kesehatan yang kami butuhkan. Jadi ini kami butuhkan terus, apakah di poskesmas tingkat kelurahan, poskesmas kecamatan, di rumah sakit RSUD, maupun rumah sakit swasta, rumah sakit BUMN, pemerintah rumah sakit TNI-PORI, semuanya tentu membutuhkan tenaga kesehatan, sesuai dengan kriteria dan spesifikasinya. Dan ini menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Dan kalau kita lihat jumlahnya pekan ini belum ada penurunan di DKI Jakarta, apa yang langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Apalagi Pak Wagup tadi menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakatnya ini masih rendah di DKI. Ya sebetulnya sejujurnya DKI termasuk warga yang tingkat kepatuhannya, mohon maaf, lebih tinggi ya. Saya tidak ingin berlebihan, lebih baik setidaknya dari banyak daerah ya. Kita semua bisa melihat, yang pertama berdasarkan harsi survei ketika kita melakukan PSBB sebelumnya, itu mencapai lebih dari 60 persen warga Jakarta berada di rumah untuk melaksanakan PSBB. Memang kebelakangan terjadi pelonggaran, sehingga interaksi keluar meningkat, seiring dengan kebutuhan ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya, dan interaksi dan kebutuhan-kebutuhan lain, dan mulai bergeraknya sektor ekonomi tentu, interaksi dan orang yang keluar rumah meningkat. Namun demikian, kalau kita bandingkan di banyak daerah di Indonesia setidaknya, kita lihat warga Jakarta termasuk warga yang cukup patuh melaksanakan masker, kita bisa lihat di berbagai tempat di Jakarta, secara umum warga Jakarta cukup patuh, dan disipin. Dan kalau kita lihat tempat-tempat umum, seperti di mal umpamanya, mal sekarang, sekalipun sudah dibuka sebelumnya dari 100 persen, dibuka 50 persen, ternyata kapasitas mal tidak mencapai 50 persen. Artinya apa? Ada kesadaran masyarakat untuk berhati-hati keluar rumah termasuk ke mal umpamanya. Apalagi sekarang sudah kita turunkan sampai 25 persen kapasitas mal, itu juga menurunkan orang untuk keluar rumah termasuk ke mal, dan ternyata masyarakat Jakarta cukup patuh, mohon maaf jika dibandingkan di banyak daerah secara umum di Indonesia. Namun demikian ini tidak cukup, perlu terus-terus kita tingkatkan, karena Jakarta sebagai ibu kota, senter, pusat, dan sebagainya, daripada interaksi seluruh warga di Indonesia. Jadi harus beriringan, kepatuhan yang meningkat, tapi juga di sisi lain, pemerintah juga menyediakan fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi ini. Terima kasih Pak Wagup, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Pak.